. 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 ya seharian ini ya. Oke seharian ini pokoknya Alika Islam Medina. Nama akhirnya tuh susah banget. Awal-awal gue gak tahu cara nyebutnya. Islam Medina. Aila Medina. Islam Medina apa bener-bener? Kalau bahasa Inggris kan Aila Medina. That's cool. Alika Aila Medina. Jadi kita bersama Alika Aila Medina. Boy Will I Am. Boy Will I Am. Kita mau ngebahas semua lagu yang terkenal. Ya dari artis-artis yang terkenal juga. Dari artis-artis yang terkenal juga. Lu kan juga sering banget ngecover lagu gue ya. Iya bener-bener. Sampai yang Korea-Korea. Lagu Indo, Korea, Bahasa Inggris semua. Yoi. Yang terakhir lu cover apa ya? Terakhir, I actually forgot. Kayaknya lagunya Adele. Belum, udah lama banget ya. Kayaknya either Adele atau Sam Smith deh. Udah lama banget dong lu ngeupload. Udah lama banget. Udah lama banget. Udah lama banget. Udah lama banget. Ada satu artis yang bener-bener luar biasa banget. Bisa dibilang dia adalah salah satu yang terkenal. I love her. Taylor Swift. I don't know who doesn't like Taylor Swift. Semua orang pasti suka dia. Orang dia musisi nomor satu di dunia. Perempuan nomor satu di dunia. She tops all the charts. Gila ya. Semua lagunya. Dia sampe dijulukin ya sama music industry. Bahwa ini orang mah langganan banget masuk ke Billboard. Jadi udah kalo ada artis baru, ada lagu Taylor Swift barengan. Ya udah. Mundur aja. Pasti akan semua lagunya Taylor Swift. Parah sampe yang ngecover-cover lagu dia bukan hanya orang-orang biasa di Youtube. Artis juga cover lagunya dia. Ya kayak The Vamps. Terus kemarin album dia yang 1989 sampe di cover ulang sama... What's it name? Itulah. Brian Adams atau Ryan Adams? We'll find out. Tapi anyway ini dia Blank Space. Check it out. Oke, lagu berikutnya yang menurut gua overplayed dan overcovered. Sampai dari suka sampe bosen. Tapi sebenernya lagu itu bener-bener bagus ya? It's so nice. It's so nice. And the singers juga keren banget. Amazing. Keren banget. Dan kayaknya covernya ada ber... Gak tau. Ada banyak banget. Berbagai versi kayaknya. That's right. The song is Let It Go by Demi Lovato. Let It Go. Tapi tau gak kenapa? Kalo menurut gua ya itu lagu tuh ya. Salah satu lagu yang bener-bener gampang banget pas kepala. Iya sih. Karena diulang-ulang terus. Yes. The melody, the lyrics. Yeah. Dan besides, itu dari film yang terkenal banget juga. Yang Frozen, of course. Ditonton sama sejuta umat kayaknya di dunia ini. Itu juga dibilang bahwa untuk lagu-lagu anak kecil. Frozen itu Let It Go adalah lagu yang paling tepat untuk ngajarin anak kecil nginget nada. Semua anak kecil bisa. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Nah, 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 nah. Ya, ya. So cool. Ya, so easy listening. Easy listening. Langsung aja kita puterin, ini dia. Let it go. And we are back on breakout, yo. Yes. That is right with my... Co-host. Co-host, Laika. Ella Medina. Ella Medina. Ella Medina. Ella Medina. Ella Medina. Ella Medina. Yes. And me, I'm just a regular Shagila-Degila boy. Will I am. From Jakarta. Yes. Boy Will I am. Dan sekarang ada lagu berikut ini. Ini jujur ya. Ini satu lagu. Maksudnya, one of the very 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 first songs. Yes. Yang gue nyanyiin. Maksudnya, yang gue berani nyanyiin di TV. Why? Lagunya enak sih. Lagunya enak sih. Lagunya enak banget. But you sound so good singing. Sometimes. Tergantung lagu. Kalau lagunya salah jelek banget. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Tapi anyways, it's David Guerra by the way guys. David Guerra dengan lagunya Titanium. Ini lagu sih range-nya susah, jujur ya. Iya sih. Dari rendah banget. Dirty banget. I am Titanium. Lu bisa gak? Coba, coba, coba. Yang mana ini? Shoe me down. Shoe me down, but I won't fall. I am Titanium. Wih, gimana sih? Well. Suara lu sih karena ya. Shoe me down. Bawahnya juga bisa. Bawahnya juga? Karena yang tinggi banget. Range-nya tuh luar biasa. Tapi karena lagu ini fenomenal banget. At the time. The clubs, everybody mainin di club. Dan lagu ini kalau kita strip down, Ilangin musiknya itu. Kita mainin aja simply pakai gitar. Oh enak banget. Ini lagu enak banget. Jadi sebenernya lagunya bisa diapain aja ya? Diapain aja. Mau digitarin, dipianoin aja. Mau versi ngebeat, mau versi anything. 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 Emang melodinya tuh udah hook. Ya kan? And after this, me and you are gonna cover a song. Okay? Lagunya apa? We'll find out. We'll find out. You guys just have to stay here. This is Titanium. Okay, now we are back. Guys, kalau kita ngomongin most covered songs ever nih ya. Ini ada salah satu lagu yang gak mungkin. Ini yang gak boleh lupa. Gak boleh lupa. You can't skip this song. Ya. Sebenernya lagu ini sebenernya gak lama-lama banget. Gak lama-lama banget. Tapi yang gak cover tuh udah. Banyak banget banget. Banyak banget. Tapi you know what? Kalau ngomongin soal lagu ini ya. Meskipun yang cover banyak orang. Meskipun di overplay. Ini salah satu lagu yang bagus. Tetep bagus. Emang. Yang gak bikin kita enak. Iya bener-bener. Karena video klubnya juga menurut gue keren banget. Yes. Who are we talking about? We're talking about. See ya. Dengan lagunya Chandelier. Chandelier. Dan yang cover lagu Chandelier tuh ya. Banyak banget di Youtube. If you search. Maksudnya ada. Aduh aku lupa lagi namanya siapa gitu di Youtube. Pokoknya keren-keren semua gak cuma orang-orang biasa aja yang nge-cover gitu. I know. Karena orang-orang kerennya juga nge-cover semua. Pokoknya aku inget ya. Dia salah satu ajang pencarian bakat. Oke. Yang di luar. Ada yang nge-cover lagunya Chandelier. Chandelier. Jujur ya. Siya mah udah maksimal. Gak bisa, gak bisa. Gak bisa kita. Udah pol lah. Udah pol lah. Kita gak bisa ngalahin Siya. Tapi this one person. Gue sampe. Gue sampe what the hell man. Kok ini jago banget nyanyinya. Seriusly. That woman hits notes lebih tinggi daripada Siya. Yang gue aja gak tau itu gimana caranya. Oke. Berarti abis ini harus ditonton. Ya. We have to go check it out. Oke, kita kembali bersama saya, Boy William. The regular degular snagular boy. And I'm Alika The Alika. Selamat tinggal. The Ilamadina. The Ilamadina. Oke, sekarang kita ada cover song berikut ini. Ini banyak banget di cover orang. It's Katy Perry's Roar. Roar. Including you. Including me? Ya. Kamu nonton? Ya. Ya. Sebenernya Shere lah nyanyi disitu banyaknya. Tapi anyway. Ya, kita did cover itu. Ada juga bahwa ada perempuan waktu itu namanya Olivia Weiss. Dia ini lagi penderita kanker waktu itu. Ya, rotak. Ya, rotak. Dan dalam kondisi kritis. Dia gak cover lagunya Roar sebagai kayak apa itu? Penyemangat ya? Penyemangatnya dia. Karena liat-liat kayak Roar kan. Penyemangat banget. Buat bikin semangat soalnya. Dan di akhir-akhir dia hidup. Dia tuh pengen lagu itu menjadi anthem-nya dia. Ya. Dan bahkan. You know what? It did happen. Tapi sayang sekali tahun. Tahun 2013. But ya semoga dia kayak menginspirasi banyak orang lain. Pasti. Dia udah menginspirasi. Sudah menginspirasi. Man. I feel sad when you talk about that. Kasian nih. Nah, sekarang beri-biri kita sedih-sedih. Mendingan kita bersemangat. Kita akan dengar lagu Roar. But your version. Our version? Yes. Oke, langsung aja. This is Roar. Alright, kita kembali. Ya, kita kembali di sini. Nah, sekarang nih kita mau ngomongin lagu ini untuk kalian. Ini juga. Ini. Oh. 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 Kalau ngomongin lagu ini ya. I like the song. I love it too. Enak banget lagunya. Enak banget. Banget. Dan kalau ngomongin lagu ini nih. I don't have words to say. Ini lagu bagus banget ya. Pokoknya it's by the Beatles. The one and only legendary Beatles. You'd like yesterday. Yesterday. I like it. Yesterday. I like it. It's so good. Dan itu di covernya udah banyak banget. Kayak saya lagi ya dari semua lagu-lagu cover yang terkenal. Pas itu udah ada banyak versinya. Ada yang versi. Pastikan pasti ada. Yoi. Yang versi mau piano-pianoan ada. Mau versi yang jadi ngebeat juga ada. Yoi. Dan lagunya udah lama sih. Jadi pasti yang ngecover udah dari dari berbagai generation pasti. Berbagai generation pasti ngecover. The Beatles just will never die. Yes, never ever ever. All the songs sih sebenernya. Keren. Not only yesterday sih sebenernya. Semuanya. Hey Jude. But like kalian yang di rumah nih. Paling kalian suka lagu The Beatles yang mana. Boleh loh. Tell us. Jadi siapa tau next time. Siapa tau kita sama kesukaannya. Yeah. Atau next time kita ada episode full The Beatles. We'll play it all for you. Okay. Tweet it to us. Hei lu sibuk apa? Sekarang lagi sibuk. Lagi mau bikin album lagi nih. Jadi doain aja. Amin. Semuanya. Amin. Selesai nanti. If my album udah kelar nanti. Breakout lagi. Pasti. Lu launchingnya disini. Yes pastinya. Gak boleh di tempat lain. Iya oke oke. Kalo gue liat tempat lain awal. Oke oke oke. Lu dateng ke? Breakout. Kemana? Ke breakout. Hanya di? Breakout. Gak boleh ke? Yang lain. Hanya di? Breakout. Oke gue tunggu. Pagi janji lu. Oke. Lagunya seperti apa? Seperti. Pokoknya banyak deh ya. My usual pop. But then kayak. I wanna put a little bit of acoustic. And a little bit of R&D. A little bit of everything sebenernya. English? Indo? Ada English. Ada English. I think one is gonna be in English. One or two. Ada yang butuh rapper gak? Belom sih. I'm still lacking in two songs actually. Baru dua lagu. No. Dua lagu lagi. Oh kurang dua lagu. Kalo lu butuh rapper, call me man. Yes. Oke. Gak boleh lagi. Ntar ditagi lagi gue. All right. Ini dia yesterday by the Beatles. I'm Boyy William. I'm Malika. Misa follow my twitter di Boyy William. And my instagram is BoyyWilliam17. Mine is Alika Islamadina dan Alika Islamadina. Twitter and Instagram. Okay and see you guys next time. Thanks for watching. Bye. 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 Bye.